Intro Halo selamat datang di FlashJuice Football 5star Persija penyerangnya tumpul tapi lini belakangnya produktif Persija Jakarta memang belakangan disorot karena produktivitas golnya di depan gawang Namun pada saat ini lini depan tumpul Para pemain bertahan mereka acap menjadi jawaban dan memecah kebuntuan Dari 19 partai Mikhail Kremencik dan kawan-kawan baru menciptakan 23 gol Jika dirata-ratakan Macan Kemayoran mencetak 1,2 gol di setiap pelaga Angka ini tentu belum memuaskan tim pelatih padahal mereka melepaskan tembakan sebanyak 211 kali Lini belakang Persija yang harusnya tugas utama menjaga kejebolan justru beberapa kali jadi memecah kebutuhan Total ada 4 back yang telah menempatkan namanya di papan skor Mandul masalah kompleks Persija Jakarta Mandul memang menjadi masalah kompleks bagi anak asuhnya Pelatih Thomas Doll sebelumnya pernah bilang kalau sebenarnya keduanya sudah berusaha untuk menambah daya gedor di pertandingan dengan memasukkan sejumlah pemain bertipikal menyerang Namun apa daya pasukannya gagal memanfaatkan peluang-peluang matang Kami hanya tidak dapat mencetak gol, kami mempunyai peluang lewat sundulan maupun tendangan Saya pun memasukkan banyak penyerang tapi tetap tidak bisa mencetak gol Menurut saya memang susah bagi kami mendapatkan poin jika dalam 93 menit kami tidak bisa mempunyai versi gol dari semua peluang yang kami dapat dalam laga tersebut Kata Thomas Doll, usailah galawan persis solo Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!